Lobi Prabowo sukses, Boeing janji libatkan industri Indonesia dalam produksi jet tempur F-15AX. Dikutip dari laman resmi Kompas.com, perusahaan dirgantara ternama asal Amerika Serikat, Boeing, telah secara resmi menyatakan komitmennya untuk melibatkan industri pertahanan Indonesia dalam produksi dan dukungan operasional jet tempur generasi terbaru mereka, F-15AX. Janji ini disampaikan sebagai bagian dari tawaran kerjasama strategis apabila Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur tersebut. Dalam penjelasan resminya, Boeing menyebutkan bahwa hingga 85% dari kebutuhan produksi dan dukungan operasional F-15AX akan dipenuhi melalui kemitraan dengan industri lokal di Indonesia, termasuk dalam hal manufaktur, pemeliharaan, pelatihan teknis, serta transfer teknologi. Komitmen ini dinilai sangat selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang sedang mendorong kemandirian industri pertahanan nasional dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dalam pengadaan alat utama sistem senjata. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan keseriusannya untuk tidak hanya menjadi pengguna alutsista canggih, tetapi juga turut serta dalam proses pengembangan dan produksinya. Keterlibatan Boeing ini diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan teknologi pertahanan dalam negeri, sekaligus membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global. Boeing sendiri telah beberapa kali mengirimkan timnya ke Indonesia sepanjang tahun terakhir, guna menjajaki peluang kemitraan dengan sejumlah perusahaan BUMN maupun swasta nasional di sektor pertahanan. Diskusi yang berlangsung tidak hanya mencakup aspek komersial pembelian pesawat, tetapi juga pendalaman terkait struktur kerja sama jangka panjang, alih teknologi, pelatihan SDM, serta potensi investasi langsung di tanah air. Jika terrealisasi, maka Indonesia tidak hanya akan mendapatkan jet tempur kelas berat yang sangat canggih, tetapi juga memperoleh manfaat jangka panjang berupa penguatan ekosistem pertahanan nasional. Jet tempur F-15EX sendiri merupakan salah satu pesawat tempur generasi 4,5 tercanggih di dunia, dengan kemampuan membawa lebih banyak muatan senjata dibandingkan jet tempur sekelasnya, serta dilengkapi sistem avionik dan radar mutahir. F-15EX dirancang untuk memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan pesawat tempur generasi kelima, namun tetap mampu menghadapi ancaman modern secara efektif. Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat F-15EX dipandang sebagai opsi ideal bagi Indonesia dalam rangka modernisasi armada tempurnya. Hingga kini, proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Boeing masih terus berlangsung. Kementerian Pertahanan RI menyebut bahwa pembicaraan terkait pembelian F-15EX masih dalam tahap finalisasi teknis dan keuangan, termasuk pembahasan skema pembiayaan, jadwal pengiriman, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada jaminan transfer teknologi dan realisasi TKDN yang konkret, bukan hanya sebagai janji manis dalam dokumen kerjasama. Langkah Boeing ini juga menandai perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap negara-negara mitra di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ketika sebelumnya ekspor alutsista AS lebih banyak bersifat jual putus atau off the shelf, kini mulai diarahkan ke model kemitraan jangka panjang yang lebih strategis. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam rantai pasok global industri pertahanan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai hub teknologi pertahanan regional di masa depan. Apabila kesepakatan ini berhasil diwujudkan, maka Indonesia bukan hanya akan memperoleh kekuatan udara baru yang tangguh melalui kehadiran F-15EX, tetapi juga akan meraih lompatan signifikan dalam pengembangan kemampuan pertahanan dalam negeri. Dengan dukungan mitra global seperti Boeing, visi besar Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pertahanan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sebuah agenda nyata yang sedang dibangun secara bertahap dan terukur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!